Hai bunda, bulan suci Ramadan merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Pada momen ini, biasanya akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari ngabugurit, buka puasa bersama, bersedekah, hingga melakukan kegiatan pondok Ramadan. Saat memasuki bulan Ramadan, biasanya sekolah berbasis Islam ataupun negeri akan mengadakan kegiatan pondok Ramadan. Melansir dari laman kemenak, kegiatan ini adalah bentuk pendidikan kepada siswa guna melatih nilai keimanan dan ketakwaan, kedisiplinan, budi pekerti, dan menyemarakan Ramadan dengan kegiatan yang bernilai ibadah. Lokasi kegiatan pondok Ramadan biasanya diselenggarakan di sekolah bunda. Materi yang diberikan akan disesuaikan pada tingkat atau kelas dari si kecil. Kegiatan ini umumnya berlangsung satu hari untuk anak sekolah dasar, dan pada tingkat yang lebih tinggi seperti SMP atau SMA biasanya lebih dari satu hari dan menginap di sekolah. Kegiatan pondok Ramadan yang akan diikuti anak-anak meliputi ceramah agama, pengenalan huruf hijayah, baik penulisan dan cara membacanya, dan juga mengaji. Untuk tingkat yang lebih tinggi, kegiatan bisa berlangsung hingga berbuka puasa bersama dan juga sholat terawih bersama. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya! Terima kasih telah menonton!